oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi nah oke teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu nah oke teman-teman di kesempatan video kali ini admin akan mentutorialkan mengenai cara terbaru untuk mengaktifkan limit pinjaman kredit last burn ya di aplikasi lajada nah dimana nantinya limit yang bisa kita dapatkan itu sampai dengan 20 juta rupiah teman-teman nah jadi teman-teman yang berangkali ya sedang mencari informasi silahkan bisa simak video ini sampai selesai nah teman-teman untuk cara mengaktifkannya yang pertama kalian masuk dulu di aplikasi lajada nah jika sudah klik di menu akun nanti di bagian lajada wallet ya disini akan terlihat ya untuk kredit last burnnya klik saja di bagian sini nah kemudian disini nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini pinjaman tunai hingga 20 juta ya cicilan hingga 12 bulan aktifkan sekarang teman-teman nah jadi disini mengapa last burn ya teman-teman ada keuntungan ya nah dicantumkan disini yang pertama bungunya itu mulai dari 0,1% oke kemudian disetujui dalam 2 menit nah pencairannya instant ya disini bisa digunakan untuk renovasi rumah kemudian liburan tanpa beban nah bisa untuk kemakaiannya usaha bisnis juga nah misalkan teman-teman terlihat dulu untuk simulasi pinjamannya ya tinggal klik di bagian simulasi pinjaman kemudian langsung saja teman-teman untuk mengaktifkan S limitnya ya nah caranya kita checklist dulu di bagian dengan melanjutkan saya telah membaca dan menyetujui dan memaham ya nah disini checklist kalau kalian aktifkan sekarang nah di verifikasi wajah hubungan last burn ya dengan akun pay letter kamu untuk proses pengajuan lebih cepat nah silakan ambil foto selfie untuk verifikasi identitas ya nah dengan KTP yang terdatar nah teman-teman kita ambil foto selfie dulu kita klik ambil selfie oke lalu langkah selanjutnya setelah kita sudah foto selfie ada informasi pribadi yang harus diisi ya teman-teman seperti foto KTP nah disini saya akan lakukan ya dulu untuk foto KTPnya oke setelah KTPnya sudah dipotok kemudian langkah selanjutnya kita disuruh untuk mengisi data-data seperti alamat kemudian kontak darurat ada juga nama ibu kandung dan lainnya nah jika semuanya sudah diisi baru kita ya aktifkan nah juga untuk layanan lokasi setelah semuanya sudah dipastikan sudah benar kita baru lanjut klik lanjutkan oke disini ya teman-teman pengajuan dikirim ya sedang diproses pengajuanmu 99% nah apa ini tadi pengajuan last burn sedang ditinjau ya teman-teman pengajuan kamu telah berhasil nah kami terima silakan periksa kembali ya dalam 24 jam nah oke nanti kita tunggu dulu ya teman-teman dan ternyata teman-teman disini walaupun tadi di bagian notifikasi kita harus nunggu sekitar 24 jam tapi tidak sampai 24 jam ya cuma sekitar 1 menit nah saya sudah dapat notifikasi via emailnya seperti ini selamat pengajuan last burn disetujui nah selamat pengajuan limit kita disetujui ya sekarang kamu bisa mengajukan pencairan pinjaman sesuai dengan limit kredit yang tersedia nah ini dia teman-teman saya sudah ya masuk kembali di aplikasi lajadanya benar-benar saja di bagian kredit last burn disini limitnya sudah aktif nah saya dapat sebesar 1.800.000an ya coba kita klik ya teman-teman nah di bagian sini oke itu dia jadi disini untuk tenornya 3 bulan sampai 2 bulan ya untuk limit yang segini karena memang saya cuma dapatnya di pinjaman 1.800.000an oke caranya kayak gitu teman-teman nah menurut saya sih sangat mudah ya sangat simple teman-teman oke mungkin itu saja ya video dari saya semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati